Ada netizen nanya apa hebatnya Malaysia gitu kan Tapi langsung dijawab oleh akak daripada Indonesia ini ya Mbaknya dari Indonesia ini yang bekerja disana Dan dia bilang bahwasannya guys ya Malaysia itu lebih tertib daripada Indonesia Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cammu Jib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauwakan dari segala marah bahaya Malah betah kebencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Kali ini kita akan dengkasi sebuah video guys Yang direkas oleh teman-teman sekalian di Instagram Dan banyak sekali kiriman-kiriman teman-teman sekalian Yang ada di Instagram Salah satunya video yang sangat-sangat menarik Yang akan kita bahas kali ini guys ya Jadi komunitas orang Malaysia itu Melakukan sebuah gerakan Dimana membuat kita semakin gimana gitu guys ya Kagum gitu guys ya Takjub seperti itu Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Malaysia gak ada namanya tepung tapioca Terus adanya apa? Tepung ubi Tepung ubi guys Baru tau guys Belajar bahasa Malaysia Belajar bahasa Indonesia Ini part 5 guys ya Jadi ternyata disana itu tidak ada tepung tapioca guys Yang kita kenal disini tepung tapioca Itu disana namanya tepung ubi guys Di Malaysia gak ada yang namanya tepung terigu Terus adanya apa? Tepung gandum Oke 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 Jadi yang kemarin ya Banyak teman-teman istilahnya Ngasih resep kepada saya Tepung gandum Tepung cahat tepung gandum Pakai tepung gandum gitu Biar enak gitu Ternyata Di Indonesia itu namanya tepung terigu guys Di Malaysia gak ada yang namanya terasi Terus adanya apa? Belajar Oh belajar Oke oke Tau lah kalau belajar tuh kan Di Malaysia gak ada yang namanya cabai Terus adanya apa? Cili Oh Ya cili Ya ya faham Di Malaysia gak ada yang namanya cocol Terus adanya apa? Cica Cica What? Baru tahu guys Cocol itu disana cica Saya nak cica sikit ya Saya nak cocol sikit Cocol tu kan Kalau kita nak sambal tu kan Ada kuih kecil tu Ataupun apa ialah buah ke Nak cocol dengan sambal ke apa tu Cica dia cakap kan Saya nak cica sikit ni Boleh Haa macam tu eh Oh boleh 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 Di Malaysia gak ada Apaan silo? Apaan silo? Terus adanya apa? Eh apaan silo? Bahasa Malaysia nya apa ya Gisa Apaan silo? Apa hal? Saya cakap macam tu Di Malaysia gak ada yang namanya tepung tapioca Terus adanya Kejap Apa tadi guys? Ini tak bisa digeser lagi Oh my god Saya penasaran nih guys Apaan silo? Tepung vi Di Malaysia gak ada yang namanya tepung teriku Terus adanya apa? Tepung gandum Apa yang ini? Apa yang ini? Belacat Di Malaysia gak ada yang namanya cabai Terus adanya apa? Kocili Di Malaysia gak ada yang namanya cocol Terus adanya apa? Cica Di Malaysia gak ada Apaan silo? Apaan silo? Terus adanya apa? Benda Benda kau nih Benda kau nih Apaan Oh iya iya Benda Macam tu lah guys ya Oke 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 Terjawab sudah Dan itu bahasa Melayu Malakai Mungkin di tempat-tempat lain berbeda lagi Seperti itu ya guys Ini bagus banget kalau tidak seperti ini Jadi kita mudah faham ya guys ya Tentang istilahnya bahasa Indonesia dan juga bahasa Malaysianya Terbaik guys ya Oke kita lanjut guys ke video selanjutnya Nanti Yuk orang mana? Orang Cina Kalau saya mau chat you punya rumah boleh? Percuma Wah Oh di chat guys Percuma Saya bersihkan you punya rumah Saya belanja you barang-barang dapur Jam kita sama-sama siapkan rumah ini Satu Dua Tiga Bila Masya Allah Wow Ya mungkin ya guys ya Kalau kita tengok tuh kan Rumah ini tak terawat macam tu Sebab memang seorang diri Tak ada anak ke cucu ke semua Tak datang macam itulah Untuk bersihkan Tapi ada tim macam ni guys Dari Aisar Khalid Nah ini terbaik memang abang ini ya guys ya Baru saya lihat ini Ini kiriman daripada teman-teman sekalian di IG Saya boleh tengok di sini Oh dia ada belanja juga guys Oh my god Sekarang kita dah 50% siap InsyaAllah Kita akan cuba siapkan dalam masa tempoh yang terdekat Untuk ke 100% InsyaAllah Wow Oh jadi di tengah Makcik tadi tu Kan Itu belanja Dengan abang tadi Lepas tu Yang lain besi-besi rumah Dan mengecat rumah Wow Oh kotor juga ya I guess ya Oh di cat warna itu guys Oh cantik Pagar dah berkarat Jadi kita cat dulu pagar Okay rumah antili dah 30 tahun Di kampung labu Batu 10 Negeri 9 Ini adalah sebelum Tutup tangan Ditutup Wah Ini dah cantik Ini baru cantik Wow 30 tahun Gak dibesik Gak dicat ya Guess ya Ini terbaik ya Guys Happy lah Masya Allah Oke Dan ini sebuah gerakan yang bagus sekali ya Guess Untuk kita tiru juga Jadi kalau kita membuatkan Komunitas Membuat istilahnya Gerakan-gerakan Nah seperti ini Sangat-sangat bagus sekali Guess ya Karena kenapa Kongsi rezeki Tidak hanya istilahnya Makanan Apa hal Makanan Minuman Semua-semua Oke lah Asalkan berkongsi Tapi ini lagi baik Apabila ada seorang Ya mungkin Apa nama Langsialah Ya kan Usia emas Macam tu Dia tak larat Nak bersih-bersih rumah Ada gerakan macam ni Kongsi rezeki Daripada Abang Aisar Khalid ini Dengan Memperbaiki rumah-rumah Maksudnya adalah Mengecat barulah Membersihkan rumah Itu memang terbaik Guys Sangat-sangat Membantu dan membuat Orang yang Usia emas Ataupun orang yang Tidak punya kemampuan Untuk itu Bisa Apa namanya itu Lebih bahagia lagi Dengan rumahnya Gitu ya guys Mantap Oke guys Lanjut Bang coba tanyakan Apa hebatnya orang Malaysia di mata Orang Indonesia Kau mau tau Aku tanyakan sekarang Untuk kau Ya let's go Nama kakak siapa Sarah Kak Sarah Menurut kakak Apa hebatnya orang Malaysia di mata Orang Indonesia Hebatnya lebih tertib Iya tertib mereka Katanya Wow Jadi Jadi sudah langsung Terbukti gitu kan Ada netizen Nanya apa hebatnya Malaysia gitu kan Tapi langsung Dijawab oleh Akak daripada Indonesia ini Mbaknya dari Indonesia Yang bekerja disana Dan dia bilang Bahwasannya Malaysia itu Lebih tertib Daripada Indonesia Oh my god Ya Disiplin ya Disiplinnya itu Ya guys ya Aku pernah tanah Tapi Orang Indonesia Gak tertib Gak Gak Serius lah Iya Lebih tertib Nah Ada lagi mau Kutanyakan Kau komen di bawah Yang no lag Pertanyaannya Aku kasih duit 200 ribu Cepat Let's go sekarang Mantap Ya guys ya Orang Indonesia Mengakui juga Bahwasannya Kayak kita itu Gak tertib Ya kan Ya mungkin Gak semuanya Gak tertib Tapi beberapa oknum Yang memang mereka itu Jorok banget Hidupnya Gitu guys ya Buang sampah Sembarangan Buang sampah Dimana-mana Gak di tempatnya Nah itu yang membuat Pemikiran kita Ataupun Yang ada di mindset kita Bahwasannya Itu tidak Baik Ataupun itu Bisa dikatakan Jorok Tertib Gitu ya Oke guys Nah Jadi Gimana menurut teman-teman Coba komen di bawah Apa betul Malaysia itu Lebih tertib Kalau saya lihat Memang Iya Selama saya melihat Video-video Malaysia Malaysia itu lebih tertib Dan juga Kalau kita lihat Kalau disuruh Beratur Ya beratur Kalau disuruh Istilahnya Untuk Buang sampah Ketempatnya Ya buang sampah Ketempatnya Jadi kalau kita Lihat Di sana itu Jarang sekali Sampah-sampah Yang bertaburan Dan setiap Orang-orang Yang buat Vlog di sana Itu rata-rata Bagus Nah itu Dan ini menjadi Contoh baik Bagi kita semua Semoga kita bisa Menjadi orang yang Lebih Apa namanya Lebih Tertib lagi Kedepannya Lebih mempedulikan Lingkungan lagi Sehingga kita itu Menjadi orang yang Lebih tertib Lebih bersih Dikatakan Kebersihan itu Sebagian daripada Iman Nah gitu Alright guys Itu dulu Kayaknya videonya Semoga bermanfaat Untuk kita semua Semoga menambah Hwasan dan pengetahuan Baik kita semua Dan ini terbaik Ya guys ya Tiga video aja Udah membuat Mata kita terbuka Ya guys ya Masya Allah Pasal bahasa Oke kita boleh belajar Tepung ubi Ya kan Tepung gandum Macam tuh Dan juga ada Chili Kalau disini cabai Dan juga Komunitas Komunitas yang dilakukan Oleh orang Malaysia Untuk merenovasi rumah Ataupun untuk Ngecat rumah Bersih-bersih rumah Orang-orang yang mungkin Tak mampu Untuk membersihkan Macam tuh Terbaik Memang guys Dan yang terakhir Tadi guys Bahwasannya Malaysia Lebih tertib Apa hebatnya Malaysia Malaysia tuh Lebih tertib Daripada Indonesia Bang Gitu ya guys Oke guys Itu dulu videonya Terima kasih Dari tonton video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat datang Mau dimakan Saya pamit Untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya